DPRD Jawa Barat DPRD Jawa Barat Turta Ketua Fraksi Nasdem Ibu Hajah Tia Pitriani Anu diaping kupanya turtamu Nyeta Wakil Bupati Bandung Pinili Sahrul Gunawan Mekolakan program citra bakti parlemen Dalam seketsa kebangsaan Jeng masyarakat kaum wanoja Titilupuluhiji Kecamatan Anu sumebar di Kabupaten Bandung Eta empat pilar kebangsaan Teh mangrupa kumpulan Ajen inajen anu luhung Anu kudu di pika waruhku masyarakat Serta jadi padoman Dinakahirupan tata nagara Piken ngawujudken bangsa jeng nagara Anu adil, makmur, raharja jeng luhur martabat Eta sosialisasi empat pilar kebangsaan Teh dilakonan Piken ngaronjatken pengawaruh masyarakat Kana Pancasila, UUD 18 Opat 5, NKRI, Turta Bineka Tunggal Ika Ya Alhamdulillah hari ini adalah merupakan Ketiga kalinya saya mengadakan sosialisasi empat pilar kebangsaan Dan temanya hari ini berbeda Sengaja para pesertanya adalah merupakan perempuan-perempuan hebat Yang tersebar dari 31 kecamatan sekabupaten Bandung Ini tujuannya kenapa saya menghadirkan perempuan-perempuan hebat ini Untuk mengikuti sosialisasi ini adalah karena Mengingat bahwa perempuan ini adalah pilar keluarga ya Jadi perempuan ini juga yang menguatkan bagaimana menghasilkan Anak bangsa yang berkualitas Anak bangsa yang siap membangun bangsanya Sehingga kita mulai dari perempuan-perempuan ini Yang bisa menyebarkan kembali kebaikan tentang Bagaimana Pancasila dan sebagainya Jadi yang jelas pertemuan pada hari ini juga istimewa Sejarah-sejarah lokal Terus kemudian nanti kita kemas Dan kita berikan mulog seni budaya yang lebih besar Jika memungkinkan Lalu identitas dari kabupaten Bandung juga harus terwakili Dengan misalnya ornamen-ornamen atau bentuk-bentuk yang memang daerah yang islami Ngelewatan etas sosialisasite dipiharap bisa ngeronjatkan Pengawruh visi turta karakter bangsa Anung utama ke persatuan Integritas jeng rasa nasionalisme Alhamdulillah kegiatan ini sangat bagus Dan sangat bermanfaat bagi kami terutama kaum perempuan Di mana kaum perempuan itu menjadi Mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap negara Dan generasi-generasi penerusnya Terutama untuk anak-anaknya, untuk keluarganya Sangat bagus ya Soalnya kita jadi mengulas waktu dulu, waktu sekolah Kan belajar 4 PR Ya pilar Yang pertama Pancasila Undang-Undang Dasar NKRI sama Binaikat Tunggal Ika Jadi kita banyak tahu Benar bahwa wawasan Tim Liputan Bandung TV